PASCA OPERASI MANTAP TOBA 2019 dan OPERASI KETUPAT TOBA 2019 Polres Batubara berhasil meringkus 6 orang tersangka pelaku tindak kriminal dengan 3 laporan kasus tawuran, pencurian dengan kekerasan jambret dan pencurian dengan kekerasan kendaraan bermobil. Salah satu tersangka atas nama Ahmad Saini, warga Tanjung Tiram merupakan kepala geng Tauran yang dikenal dengan nama geng Joglo. Geng tersebut selama ini sudah sangat meresahkan warga Tanjung Tiram karena kerap melakukan aksi tawuran terutama menjelang bulan Ramadan. Dan dalam melakukan aksi tawuran, Saini sering menggunakan senjata tajam dan senjata pistol mainan yang pelurunya dari mimis pedang. Kapolres Batubara KBP Robin Simatupang mengatakan tiga tersangka kasus pencurian dengan kekerasan yang digelar Polres Batubara ini merupakan hasil dari Operasi Mantap Berata 2019 dan Operasi Ketupat Toba 2019 untuk menciptakan suasana keamanan dan kenyamanan di wilayah hukum Polres Batubara. Ini kita presleris untuk ada tiga kasus ya. Tiga kasus yang pertama itu kasus masalah tawuran ya, geng tawuran yaitu yang di kecamatan Labuan Ruku, Tanjung Tiram. Nah ini, Maat Saini Alisamad ini sebagai ketua geng, ya ketua geng yang menggerakkan, yaitu ketua kelompok geng, ya geng Joglo, yaitu desa Sukamaju. Kempatan Tanjung Tiram, dia membawa senjata tajam, ya bentuk twist, kan. Ini senjata mainan sebenarnya nih, tapi dia pakai peluru ini, kontri nih, seperti mimis. Nah kalau ditembakkan ke mata ya bisa muta juga. Nah itu untuk yang bersangka yang kedua, yaitu adanya penculian dengan kekerasan, ya. Penculian kekerasan yang dilakukan oleh Andi Perdana Putra, yaitu perampokan atau merampas, ya. Merampas dengan menggunakan sepeda motor, ya terhadap korban. Korban ini pegawai rumah sakit umum, ketika itu mau pulang, mau pulang arah ke empat negeri, ya di perjalanan dipepet oleh tersangka. Tersangka berboncengan juga, ya berboncengan, kemudian ditarik nih, handphone dan tasnya. Ini handphonenya, diambil, ya. Kemudian kasus yang ketiga, ini kasus curas juga, ya. Komplotan nih, ya, komplotan. Ada tiga, empat orang tersangka, ya. Komplotan, curas, penculian dengan kekerasan. Dengan modus, dia itu rental dulu, ya. Ya, geretal dari korban, ya. Korban itu namanya Arief Salamanurung. Oleh tersangka, ya, yang tersangka itu, ya namanya itu Chandra Sinaga, Kartika Eliastika, ya, Sugiono, dan Sutris. Para tersangka kini telah mendekam di ruang tahanan Polres Batuara dan petugas juga telah berhasil mengamankan beberapa barang bukti berupa dua unit mobil dan senjata tajam serta handphone milik korban. Dan para tersangka kini telah dijerat dengan hukuman minimal lima tahun kurungan penjara. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Sampai jumpa di video selanjutnya.